Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 1 hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita memulai pelajaran hari ini Mari kita belajar dengan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Amin ya rabbal alamin Ya Allah tambahkan aku ilmu Dan berilah aku kepahaman Semoga dengan berdoa hari ini Kita diberi kemudahan oleh Allah Untuk memahami pelajaran bahasa Arab hari ini Untuk materi hari ini Yaitu materi ketiga Tentang huruf hijaiyah satu titik Apa itu? Huruf hijaiyah satu titik adalah Huruf hijaiyah yang titiknya ada satu Coba bisa disebutkan huruf apa saja? Ya kita belajar selanjutnya Apa itu huruf hijaiyah satu titik? Huruf hijaiyah satu titik adalah huruf hijaiyah yang titiknya ada satu Coba sebutkan huruf apa saja? Yang pertama ada huruf ba Titiknya ada berapa? Ada satu di bawah Kemudian yang kedua adalah huruf jim Jim titiknya ada di tengah Titiknya ada satu Kemudian huruf ho Ho sama dengan jim Cuma titiknya ada di atas Titiknya ada satu Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf zai Titiknya ada satu di atas Namanya huruf zai Lanjut yang selanjutnya adalah huruf zai Huruf zai titiknya di atas ada satu Yang selanjutnya ada huruf woi Woi Ada titik satu di atas Kemudian yang selanjutnya ada huruf fa Huruf fa Ada titik satu di atas Yang selanjutnya ada huruf nun Titiknya ada satu di tengah Nah coba kita ulangi Ada yang kurang? Ba Jin Ho Zal Zai Woi Fa Nun Ada yang kurang? Kita tambahkan lagi Ada huruf Thor Dan juga ada huruf to Jadi dalam huruf hijai ya Yang ada titiknya satu Ada berapa huruf disitu? Ada sepuluh Satu huruf ba Dua huruf jim Tiga huruf ho Empat huruf zel Lima huruf zai Enam huruf goi Tujuh huruf fa Delapan huruf nun Sembilan huruf do Dan terakhir huruf to Jadi huruf hijai ya Ini yang usaha Kita pahamkan hari ini Adalah huruf hijai ya Yang titiknya ada satu Nah perhatikan pada Poin harokan Atau tanda baca disini Disini usaha saya jelaskan Ada tiga Ada faham Ada kasro Dan ada dom Faham Jika tandanya ada di atas Bunyinya huruf A Sembilan sada punya huruf ba Jika diberi tanda faham Berarti dibaca ba Faham? Lanjut Yang kedua ada huruf kasro Bunyinya adalah i Jadi jika ustazah punya kata Bi Bacanya adalah bi Yang ketiga Ustazah punya tanda baca doma Bunyinya adalah u Jadi jika ustazah punya huruf ba Diberi doma di atasnya Berarti bunyinya adalah Be Bi Bu Be Bi Sada ulang Di atas bunyinya ba Di bawah bunyinya bi Doma bunyinya bu U U U Perhatikan pada contoh di atas Dibaca babibu sama dengan babibu Sayang bedanya disini Kalau tulisan Arab itu kita mulai dari sebelah kanan Kalau indonesianya kita awali dengan sebelah kiri Jadi Ulangi 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 lagi Arab dari sebelah kanan Dan indonesia dari sebelah kiri Paham anak Perhatikan huruf di atas ini Disini ustazah misalkan punya soal Tulis Tulislah huruf hijaia dari kata Na Ni Nu Maka yang harus kamu tuliskan huruf na dulu atau nu dulu Nah ustazah ulangi tadi menulis Arab dari sebelah kanan Berarti yang harus kita tuliskan adalah huruf na dulu Na dulu Kemudian yang kedua adalah ni Dan yang terakhir adalah nu Dibaca Na Ni Nu Sama dengan Na Ni Nu Paham ya Jadi indonesianya dari kiri Dan bahasa Arabnya dari kanan Usada cukupkan untuk materi hari ini Semoga apa yang sudah usada sampaikan Bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian Apa yang sudah kita pelajari hari ini Yang pertama Huruf hijaia satu titik Yaitu Huruf hijaia Yang titiknya ada satu Yang kedua Tentang harokan atau tanda baca Yang kita tadi sudah pelajari Fakta Bunyinya A Kasro Bunyinya I Gemah Bunyinya U Dan yang ketiga Kita sudah belajar Untuk menulis Huruf hijaia Dan merangkainya Kedalam kata Contoh Naninu Sama dengan Naninu Babibu Sama dengan Babibu Semoga yang sudah fahamkan hari ini Bisa ditambah Menjadi Semangat kalian Untuk mempelajari bahasa Arab hari ini Sada akhiri Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarokat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati